Saudara, hari ini merupakan hari pertama kampanye pemilu dan juga Pilpres Rentak 2024. Kita akan pantau bagaimana kampanye para Capres dan juga Cawapres di hari ini. Di antaranya ada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Sudas TV, Tifal Solesa di Jakarta, dan juga jurnalis Jonah Hamonangan yang siap memantau calon presiden nomor urut 2 Prabowo di Jakarta. Dan juga ada Capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dengan jurnalis Kompas TV Fuji Manu Papami di Merauke, Papua Selatan. Kita ke Tifal terlebih dahulu yang akan melaporkan bagaimana kemudian agenda kampanye Prabowo Subianto di hari pertama. Jonah, bisa Anda ceritakan di mana Prabowo akan memulai kampanye-nya di hari pertama ini dan seperti apa nantinya? Ya, di hari pertama ini Prabowo Subianto memilih untuk tetap berkantor di Kementerian Pertahanan. Jadi untuk agenda hari ini tercatat untuk pagi masih berkantor, jadi agenda internal. Nah, untuk agenda sore ini bisa dikatakan tentatif, jadi ada kemungkinan untuk melaksanakan gelar kampanye. Di mana kampanye-nya ini masih dilakukan di sekitaran Jabodotabek. Memang untuk jadwal sendiri yang kami pantau untuk minggu ini adalah agenda internal dan untuk gelaran kampanye ini akan dilakukan di akhir pekan atau di awal pekan. Jadi memang dari pihak internal, khususnya dari Prabowo Subianto sudah menjadwalkan untuk kampanye, tapi ini menyesuaikan dengan jadwal cutinya. Untuk cuti pun sudah di-approve oleh Presiden, jadi ini masih menunggu terkait dengan kegiatan kampanye. Nah, untuk kampanye ini dilakukan cukup berbeda, jadi ada kampanye yang dilakukan bersama-sama dengan Gibran Raka Buming, tapi ada juga dilakukan dengan sendiri. Jadi memang ini menyesuaikan dengan gelaran atau jadwal yang ada. Yang pasti untuk kampanye yang dilakukan saat ini, yang dilakukan di daerah sudah ada dari tim kampanye daerah dan dilakukan secara serentat adalah di 200 titik. Sedangkan untuk di Jakarta sendiri, ini nanti akan dilakukan dan diwakilkan oleh Ruslan-Ruslani di mana untuk jadwal perdana adalah pemberian bantuan ke Palesina. Nah, untuk kegiatan yang kami pantau mulai dari pagi sampai siang, agenda Bapak khusus dari Prabowo Subianto adalah terjadwal agenda internal, khususnya sebagai Menteri Pertahanan yang berkantor di Kementerian Pertahanan. Oke, itu artinya sampai siang hari ini dari pagi, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ini masih berkantor di Kementerian Pertahanan. Kita akan tunggu bagaimana nanti sore, apakah kemudian akan memilih ke wilayah Jabodetabek untuk berkampanye di hari pertama.